Intro Jadi Allah itu yang kuasa mendatakan atap dari sisi atas Misalnya meteor jatuh, maros jatuh Tentu Allah mampu Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya Atau dan ini yang sering terjadi Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok Kemudian saling membunuh Kan mati jatuhnya sama kan Misalnya kamu kena meteor kan ya mati Kena likuifaksi Mati Disembelah Mati Ayo milih di Di jaru-jari buco puru Mati Disentawang kaget kaget hutang Mati Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai kesana Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial Potensial itu bisa terjadi kapan saja Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual Yaitu rahmat Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja Maka itu dipredaksikan Allah Bisi watil jasmi Dengan siwat kepastian Kayak warah mati Wasiat Sekolah Itu pasti terjadi dan terus terjadi Jadi kalau adat itu Allah menceritakan itu hanya potensi Potensi adat Potensi adat Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan Ya benar-benar Pernah ada yang hitung Misalnya tsunami yang dasat itu hanya per 200 tahun Gempa Jogja paling dasat itu pernah dihitung Secara teori geologi itu hanya per 70 tahun Artinya kalau adat itu ada siklusnya Yang ekstrim Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja Maka pola-pola di Quran Kalau sambil mengkaji Quran Itu kalau rahmat itu Mesti redaksinya itu Bisi watil jasmi Dengan siwat kepastian Rahmatku pasti terjadi Kata barob hukum ala nafsi rahmat Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku pemberi rahmat Dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri Tapi kalau Allah menceritakan adat itu hanya redaksi Saya mampu memberi adat Tapi tidak harus melakukan Jeninya mampu kan Tidak harus melakukan Tapi tetap potensi melakukan Itu jeninya kodir Maka di surat tabarok misalnya Caranya Allah ini kan gimana coba Misalnya Kul aro'aitum Diulang-ulang Amin tum manfisama Ayyaksifabikumul Arto Fa'idahiyatamu Sebagian ayat Kul aro'aitum Aro'aitakum Dan sebagiannya Kadang kan Kul aro'aitakum In'atakum Ada buhu Itu kan Kira-kira maknanya gini Coba sekali-kali kamu berpikir Setiap saat kamu itu kena Adat Lalu maknanya adat itu apa Adat bagi seorang mubalek Misalnya tau-tau kena kasus Perempuan Kan yang langsung jatuh Misalnya Karena itu ya siksa kan Terus Gak laku Atau salah omong Salah omong Lala terus jadi Dipuli kan Apalagi atau salah undangan Ada mubalek Datang di Undangan HDI Kan langsung NU gak mau ngundang Misalnya-misalnya Nah ini rumah Tentangan Kul aro'pastikan Dan saya berdanggijab Nanti ketemu pengiran Na'rohmat Iku mesti rezi Wotul jasmin Napa siot Pasti Memang ini bahasa ilmu khadis Si Wotul jasmin Tapi kalau tentang adat Itu apa Hanya ngentikan potensi Potensi itu Memang Allah mampu Melakukan itu mampu Cuma tetap diredaksikan Potensi Bisa ya Bisa tidak Makanya Allah Ngedaksikan Aamin Keman Bisa Kenapa kamu leha-leha Di bumi Sementara orang yang di langit Bisa saja membuat bumi ini Tamur Tamu itu melumer Likwifaksi Terus kita ditelak Atau ya sebetulnya Bumi baik-baik saja Tapi ada angin Bandang Fahir Sila'alikum Kho'sikpa Minarri Fahir Rikokum Bimaka Fartum Kayak tsunami kan gitu Angin Bekerja sama dengan gempa Terus sudah kamu di darat Tapi Fahir Rikokum Bimaka Fartum Makanya Ali gempa Jogja Sama saya itu Kagumnya bukan main Karena tadi Ketika tanya saya Bapak Masalah gempa itu Gimana saya jawab tadi Sebenarnya Quran itu pernah Gambarkan orang itu Tenggelam di darat Fahir Sila'alikum Fahir Fahir Rikokum Bimaka Fartum Tiga lawang melibatkan angin Angin kan mengirimkan Gelombang Kamu di darat Kayak kasus di Aceh Tapi tetap tenggelam Jadi Justru tenggelam itu Bayangan Quran Yang berupa atap itu Fahir Rikokum Bimaka Fartum Kamu tentu lah Ya tentu kita ngomong Potensinya saja Aku tidak usah Suci dengan kata Bimaka Fartum Itu rusani pengira Maka ini penting Ada kesadaran Kalau Allah Nentikan Kita diam saja Karena Allah Itu Kamu tidak usah Kecangkep Mereka Diadap Karena banyak masyarakat Malah goblok Yang telulas Kodoh-kodoh Masyarakat 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 Bali Bali Masyarakat Hollywood Masyarakat Cina Malah Komunis Tidak usah Ngomong gitu Pokoknya Adap itu Allah kuasa Mengadap siapa Tapi kita berhenti Disitu Tidak usah Ngomong seksa Karena dosa Karena kalau kamu Ngomong dosa Diperbandingkan Ada daerah yang lebih Dosa itu Tidak wilayah kamu Terus misalnya Kalau ada yang disesu melarat Aku Qur'an Raba Roka Kalau ada yang disesu Justru melarat Aku Raka Mereka Raka Kekan Kisab Keduh Justru Bidato Lari Kekan Keduh Keduh Rumah Sampur Tenggung jawab Kan kita Tidak pernah tahu Semakin dapat banyak Tanggung jawabnya Semakin Raih Tidak mesti semua Di dunia itu Tidak mesti semua Yang sedang Rizkinya banyak Bisa saja Kisabnya banyak Tapi bisa saja Memang Barokah Tapi Kita kan Tidak pernah tahu Nah wali Mesti ngeringak Kisab Tapi nah wali Banyak Saya ulang lagi Maka baca Quran di akhir zaman Itu separuh Tidak apa Ya sudah Allah itu Mampu Tapi untuk orang lain Tidak usah kamu Tuduh Karena yang kamu Tuduh itu orang Islam Tidak perlu kamu Bila Tunami diajar Karena orangnya dosa Itu soboh Kok ngerti Tulisan Allah Mahfud itu Kalau karena Ya sudah Raya kita Tenggelam itu saja Yang kita ngerti Iyanan Tapi Tidak usah Ngerti Sebab Ibarat gini Ujung-ujung Misalnya Bojuni Tuhan Mingat Orang mengamati Kurang opo Waduhal semua balik terkenal Ya kurang ganteng Misalnya Kan tidak Kan tidak pernah tahu Kita mengkonfirmasikan Tidak pernah Yang kita tahu Yang Mingatnya saja Setelah itu Sudah kita tidak perlu Misalnya Acah ada tsunami Ya sudah Tsunaminya saja Tirausan Rusno Bima Kafardum Itu wilayahnya Allah Makanya Rasulullah itu Kalau ditanya Ada Tapi Itu Nabi tidak pernah Nerus Ya sudah Ada Tapi Kalau Mansus 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 Itu Mansus Karena Azab Tapi Kalau orang Islam Kan tidak Mesti Ada Bisa saja Hukuman Yang menjadikan Malah Lebuh suar Kalau Saya tidak Percaya Gini Dan Saya Menjamin Pasti Saya Benar Dalam hal Ini Karena Saya Berdasar Hati Sohay Sama Sama Azab Misalnya Orang Tenggelam Banyak Orang Muqmin Disifati Nabi Mati Syahid Tak Tenggelam Dara Dara Yang Mesti Ada Tenggelam Danya Akhirat Selain Dara Sombong Berarti Tenggelam Tenggelam Nabi Beberapa Kali Ngertikan Umat Saya Saya Termasuk Saya Saya Artinya Ada Bentuk Hore Yang Saya Saya Kecang Kemand Tenggelam Oh Tenggelam Danya Akhirat Karena Sucinya Sudah Kita Baca Ayatnya Berhenti Sayyuh Rikokum Saja Soal Bima Kavardim Otoritasnya Wilayahnya Semuanya Semuanya Sucinya Cang Teman Otak Lawan Tenggelam Bisa Bisa Warga Aku Sumpah Ampun Bisa Tenggelam Ini Nanti Nge Tenggelam Sucinya Sucinya Loh Coba Banyak Orang Mati Difonis Misalnya Kamu Wah Itu Corona Ada Ternyata Nabi Nge Dikan Mabdun Mabdun Syahid Khorik Syahid Mahdum Syahid Orang Yang mati Khorik Mabdun Kan Kita Tidak Pernah Tau Ya Sudah Pada Tidak Pernah Tau Pake Yang Khusnul Khotima Saja Pake Yang Khusnul Tan Saja Ono Hafid Kho Mati Omay Rubo Mile Khusnul Tan Saja Sahid Sahid Kata Konya Mahdum Jangan Terus Ono Wah Kena Adab Keser Nge Dolpor Nge 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 Asli Maksudnya Hobi 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 Nanti Canggong Drama Dengen Jadi Nak Pengheran Nge Tidak Rungok No Wai Tapi Saya Tidak Poyok Di Otoritas Pengheran Pengheran Ben Pengheran Itu Termasuk Tafsir Yang Termasuk Saya Setuju Makanya Kata Imam Sa'rawi Nak Pengheran Negur Kaji Nabi Saya Tidak Melok Melok Kaji Nabi Atasannya Pengheran Saya Tidak Melok Melok Sesuatu Misalnya Nabi Ditegur Di Abasa Ya Biar Allah Atasannya Nabi Berhadang Negur Saya Tidak Perasaan Macem-macem Nabi Ditegur Pengheran Nabi Tetap Panutan Kita Ilai Umil Itu kan Ibarat Masyur Misalnya Bahmun Kadang Negur Putra Ini Raper Santri Rasul Putranya Ada Apa-apa Itu kan Wilayah Bahmun Karena Putra Putra Aku Misalnya Negur Tuhan Kira Tuhan Negur Tuhan 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 Aku Paham Jelas Saya Ulang Lagi Ini penting Saya Utarakan Jadi Allah Saja Yang Tuhan Ngendikan Itu Potensi Saya Pastikan Kita Semua Kenal Allah Yang Nabi Berkali-kali Ngendikan Inna Rahmati Sabah Kod Kod Setiap Rahmat Pasti Mengalahkan Adab Artinya Gini Kalau Ada Potensi Adab Kita Milih Itu Bentuk Rahmat Saja Dulu Karena Itu Yang Mesti Menang Ketika Paribasana Aku Rahmuni Mati Ke Cepet Tomai Paribasana Otomati Tiba Nih Sih Kategorinya Mahdum Tidak Apa-apa Karena Menduga Rahmat Lebih Gampang Karena Allah Jelas Ngendikan Yang Hati Rahmati Gholabat Ghododi Berarti Gampangnya Pola Semua Itu Lebih Baik Kamu Tafsirkan Sebagai Rahmah Nah Kecuali Ada Soringkul Ayat Yang Mengatakan Itu Adab Tapi Mana Ada Sekarang Tidak Ada Nabi Misalnya Kau Mulut Kan Allah Jelas Ngendikan Itu Karena Adab Ya Sudah Kita Ikut Mengatakan Adab Tapi Kalau Yang Orang Aceh Orang Mana Kan Tidak Ada Ayat Jelas Ya Mulanya Ngaji Tenang Kalau Kau Milut Kan Bina Silah Misalnya Terus Allah Ngetikan Karena Adab Ya Sudah Kita Ikut Tentang Kau Milut Tapi Sekarang Misalnya Ada Orang Penyakit Homosek Kemudian Dia Kena Adab Ya Sudah Itu Sanksinya Allah Bisa Saja Adab Ini Kalau Dia Mu'min Kavaroh Betul Memang Ya Adab Tapi Oleh Allah Dihitum Kavaroh Dan Dan Itu Nanti Jadi Kavaroh Nah Seperti Ini Kau Nggak Usah Nggak Mili Sebagai Adab Karena Nabi Sebelas Gendikan Orang Orang Mu'min Sengken Ne'ri Bahkan Kesandung Kecuali Jadi Kavaroh Jadi Saya Pastikan Faiyuhri Kau Bima Kavartum Itu Untuk Kontek Orang Mu'min Kamu Baca Separuh Saja Sudah Allah Itu Mampu Menenggelamkan Kalian Tapi Khusus Orang Mu'min Hidup Jangan Bima Kavartum Kan Kita Nggak Kafir Kalau Allah Kan Maha Tahu Sehingga Allah Berhak Dengarkan Bima Kavartum Kavir Kita Nggak Tahu Apalagi Dia Mu'min Ayat Itu Nggak Kena Ayat Itu Kan Pada Orang Kafir Bima Kavartum Bima Amantum Baya Mikir Seudhan Rasa Dilembaga Seudhan 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 Dikai Panggung Jajak Bisa Seudhan Dilembaga Tidak Lawan Yakin Bahaya Itu Bahaya Sekali Orang Bahaya Bahaya Sekali Ya Saya ulang Lagi Jadi Kata Kodir Itu Potensi Tidak Mesti Terjadi Karena Kita Tahu Warah Mahati Pas Zad Benda Sari Mahati Sabah Kod 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 Jadi Kalau Ada Fenomena Tak Pilih Terutama Kalau Pada Orang Mu'min Kalau Ini Ngajil Itu Tidak Kod Faiyuk Rikokum Bima Kafartum Yang Berhentikan Bima Kafartum Ini Soban Arah Penghiram Yang Terjadi Di Indonesia Mana Mungkin Kita Konfirmasi Aku Bener Aku Siapin Aku Bener Lama Dilawan Balik Oke Ana Awaluman Yajisu Benayadair Rahman Dilkhusumah Yajisu Apa Sungkeman Jasa Yajisu Aku Yang pertama Pas Ketemu Penghiran Sungkeman Menkonfirmasi Tolong Putuskan Saya Atau Mereka Yang Bener Ngawur Koran Ini Penghiran Penghiran Ini Apa Saja Sesah Karena Allah Alim Bidhati Sudur Bikun Isain Alim Kita Ini Siapa Kita Kan Gak Ketahu Detailnya Orang Orang Mumin Gak Usah Kamu Polis Itu Ada Ya Sudah Kalau Kena Adab Saja Kavar Apalagi Nabi Berakari Ngertikan Umat Kusing Sahid Bahkan Banyak Ulama Mengatakan Mati Cinta Itu Bari Barang Kalah Saingan Mati Wah karena dia tetap ngumbar nafsu kan ya jadi jelas saya mohon sekali jadi kayak gempa Jogja gempa mana-mana kira usah kecangkeman itu darah nih karena itu enggak ada kepastianmu potensi ya kalau potensi ada iya potensi tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan opo adalah kita mendapatkan rohmatnya itu jelas kepastian kita hubungan dengan orang itu dapat rohmatnya bukan dapat ada itu yang pasti meskipun sekali-kali ada tapi kan jelas orang ketidakannya rohmati sahabat itu hadis kutsi jadi koran itu jelas hadis kutsi dan saya termasuk kiai yang waras baru kayak waras itu gampang susmuzor aku yakin aku pertama ketemu anak awal uman ya jesu benayah dari rohmatnya saya pertama orang yang sungguhan yang pengeran itu perkara kutsumah macam-macam ada orang yang mau cahaya tiku kanku orang mu'min terus coro lafat kan rasa hambungu fayuhriqah kumbi maka fartum kau wacana mu'min yang mu'min ku amantum wajah bima lagi lafatnya wawah salah luna fayuhriqah mandek bener nyatanya saya tenggelam ya tapi rosa bwajah apa-apa itu iku wilayahnya pengeherah kalau saya misalnya ke melara itu sebabnya apa ya kan kita rata-rata isauwanya coro Allah itu rahmat bergobin gak kagian lagi bisa kalau orang ditadir budur rosa wajah bapak-bapak itu bodohnya isauwanya pengeheran ini rencana lain jika pinter malah ngedolak gomong itu pengen pengeheran singedikan itu pengeheran kerasa menduga-duga susah ya apa sih mu'nirarroh itu lu'nirarroh itu dalam hal-hal dunia itu kesunatannya mu'nirarroh itu jenis wain adri lalu fitnatullah aku mau mau tahu nih lagi dalam hukum sosial itu normali orang meniwain adri saya nggak tahu tapi dalam hal tahu itu aku udah ngerti aku udah pede makanya saya dimana mengaku saya orang yang tahu misalkan misalnya ke sanggih sopan nih jenis ngertes nabi mau kapan tapi dukoh kegak dosi oh cantem mubak ilmu dimuni tawadu oh kapir nah ini mucmualim aku aku alim banget ngerti banget ngakajin nabi ku nah ngapunten gitu loh yang bodoh ngertes oh ya kapir ya segera takoh itu pengheran tuh sobatin ngapunten gitu loh oh sopan lukmarin rokok ya itu itu pede wah anak babi ku aku ngerti banget ngak nabi Muhammad itu kan jeng ngerti ngerti banget tapi ngak takohi lasing dia ajar nabi apa ya lah itu rarroh itu itu nara penghalim nggak rarroh itu asing dijarah apa yang jelas ngong-ngong nape ninggal eleh tapi aja takohi jumlahnya itu rarroh jumlahnya itu rarroh ngelani ada kakin adri ada yang adri misalnya masalahkuasanya pengheran ya jelas hangat bayan ruka lah aqlamuh annaboha hala kulisye ingin kodir kudu mantep aqlamuh saya tau betul kalo ua hala kulisye ingin kodir tapi ngak takohi koi hsub khutimah atau khutimah ya mesti jabal rarroh tapi jangan mau balik baliklah nara nara nama pungg rarroh jadi ada yang terang rarroh ya jadi aku lho paham iling-iling pokoknya Tawarai caranya tradisinya Quran, nak ngendikan aja Allah mau ngendikan potensi Makanya nak kata Kul arah itu minatakum gaza bagaza Misalnya, ini arah itu minatakum gaza Terus, seperti itu, amin Itu masih pakai istifam kan Tapi nak ngendikan rohmat Itu al-betah Misalnya, Allah itu siapa Yang memberi makan kamu Nyatanya kaya raiso gawe beras Ya makan, raiso gawe banyu Karena Allah mencipatinya bisi khotil jasmi Bapak saya ini, yud im Jelas Allah mencipatinya dirinya rohzakokum Yang memberi rizki kamu, ya pasti kita dapat rizki Karena Allah mencipatinya Bisi khotil jasmi rohzakokum Allah memberi rizki kamu Tapi kalau Allah ngendikan aja, tapi itu mau ngendikan potensi Jangan nak kelakuan ini Aku kuasa mendatangkan seksu Kuasa itu kan belum ekskusi kan Bisa iya, bisa Tidak Maka ya sudah, itu potensi Maka kalau ada orang mu'min ngalami Bapak Itu sebagai hati banyak potensi Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rohmat Wah, apa sih orang Maksud saya, muridku lah Ini keyakinan, tidak seperti saya Tak lah, wangku Karena ini menyangkut tradisinya pengheran Sunnah Tuhan Sunnah Tuhan hubungannya dengan kawulannya itu rohmat Bahkan redaksinya kata baca Raku al-sunnah Tamanan ini majib Mari al-sunnah Nandarani Apa yang orang wajib ngelakuin apa Jelas itu kan kata barok hukum Cuma kita sebagai ahli sunnah Maksudnya mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya Pasti mewajibkan pada dirinya Melakukan Makanya Maksudnya 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 Cuma ahli sunnah ini Raku naikgo manani Ayatiku ma'wah Maksudnya 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 Loh Allah wajib Semak juban Sopo Karena Karena Maksudnya Berarti ada Yang lebih tinggi Makanya Makanya Maksudnya Maksudnya Allah mewajibkan pada dirinya Sendiri Bukan dipaksa orang Lain Makanya Kata barok hukum Ala Al-Nafsir Nah Kalau Allah mengharuskan dirinya Berbuat rohmat Maka semua manusia Semua makhluk Hubungannya dengan Allah Itu pasti Nah yang ada Itu sesekali Ada masalah Tapi tetap Sifatnya potensi Ya mau loh Kayak hafid Barsemahan berkati Keceh Iku imah Allah nyelamat Hafid Songkomangan Barang subat Disowai Singudang koruptor Allah kepengen Nyelamat Ben hafid Teramangan Korupsi Hasil berkati Iso mancen Koran kok didol Di hadap Sini-sini Kan kita Nggak pernah Nggak pernah tau Lalu nggak pernah tau Ya sudah Potensinya rohmat Jadi sudah Seperti itu Jadi Nah Itu ya Ini kisih Yang perlu diingat lagi Terus potensi Adam itu kan tadi Adam Marese meteor Jatuh dari langit Natizahnya Mati Kena likuifaksi Mati Nah Konflik sosial Yang ekstrim juga Potensinya Mati Maka diikutkan Satu Jenis Makanya Hati-hati Karena yang Menjadikan Adap Termasuk adalah Perselisihan Makanya Selama ulama Top dulu Senang Anik Buyon Kenapa Kalau kita Buyon Kan ngomong Menjadi Tidak serius Makanya Orang-orang Alim Itu Buyon Saya punya Guru Yang senang Buyon Bapak Saya senang Buyon Karena Buyon Yang Tidak Seperti Ini Kata Ulama Tadi Justru Kalau Ngomong Serius Itu Bisa Gara-gara Fatwa Kamu Akan Dihalalkan Dam yang Haram Kan Kalau Orang-orang Serius Potensinya Ini Sudah Mu'min Mu'min Fatwa Ini Halal Apa Justru Karena Ekstrim Itu Bahaya Karena Nanti Gampang Tahlil Loh Coba Kalau Saya Ekstrim Sama Hafid Tidak Usir Kabel Paling Gede Itu Dikik Ayat Quran Lali Seayat Gede Coba Kalau Saya Pakai Hadis Itu Orang Dihal Kenal Hafid Hayat Lali Ayat Melakukan Dos Gede Tapi Kita Tidak Pakai Ayat Itu Pakai Sanukri Kafala Tansa Masya Allah Ini Pengirian Direncana Lali Sesuai Tidak Lali Benda Benda Sesuai Jadi Makau Makau Istisna Seng Ilah Ya Sudah Itu Aja Merau Sabuk Ekstrim Kur'an Lali Dos Gede Nara Yang Dosa Itu Dosa Dosa Tapi Kalau Kadis Itu Kamu Iman Juga Iman Pada Kadis Yang Lain Bahwa Sholat Mengkavaroi Dosa Sudah Mengkavaroi Dosa Ngamal Yatim Biatu Mengkavaroi Dosa Tengkelik Kan Tengkelik Dosa Diling Tapi Tengkelik Kavaroi Itu Dosa Tengkelik Coba Misalnya Orang Kor'an Lali Tapi Tengkelik Lama Tanggal Lama Tengkelik Solat Solat Kan Ini Melakukan Sekian Pelebur Dosa 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 Ada Yatim Berkempuan Mendatakan Adab Dari Atas Nyatanya Sekarang Ya Baik Barış Yang Pernah Adak Tapi Itu Memang Allah Menyebut Memang Kita Kecuali Mas Adak Adak Ababil Adak karena adab ya kita samikna wadona karena Allah menfonis kalau itu karena adab tapi kalau orang mu'min yang kena hubungannya orang mu'min itu yakini hubungan yang baik berkata Allah sebagiannya wassalamu alam hubungannya Allah itu untuk salam soal nanti ada salah-salahnya itu mesti orang yang salah aku rasa untuk kandani macam kitab aku rasa kecangkeman udah jelas korannya gini ini koran sing gak pernah melihat ada kitab judulnya walaikin saya ulang lagi saya gak bosan karena kita ini nusratan oleh umat rasulullah kita akan bilang mati-matian umatnya kajian umatnya nabi iman, kajian nabi, sholat jaman asir kalau yang ini rusak ibadah gak ada yang kena ada asir kalau yang ini sancsi kalau yang ini nabi lo ngerti kan kan nabi kan enak orang mu'min kena ri kena opoai bahkan susah orang mu'min kok susah susah ewe insya Allah jadi kap 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 saya ulang lagi berkali-kali pokoknya ada masalah yang gampang takwil hubungannya rahmat itu yang bisa berjajak setiap orang pasti mendapatkan rahmat kalau nanti Allah berapa yang dikisah untuk menjelaskan ��in itu juga mau atau mulai sir untuk kegap u sir imu 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 Nanti disini misalkan gipun Tentunya kita mencarinię Tetapi kita itu 历 NS tetap kita Iman itu mereka berlain Bekala ada Kemudian yang scrolling Terus nak rebellion Itu yang tidak berlain Berkacong ada B panelists kecuali tidak menyenangkan, wah banyak itu panas tidak banyak, banyak itu disifati ada yang menyenangkan, gini itu panas tapi tetap demik ya ada yang terlalu syaraf dengan orang lain setelah darah di gini itu adem wah itu semacamnya ada iman yang ada, ada yang menghargai Allah itu yang khasib, yang tukang kisah tapi tetap beli, itu imannya tetap sah karena iman itu sudah hilang, berdoa maksi saya mau antara ini, penting kalau misalnya umumnya orang rokok, ya yakin kalau rokok itu matur umumnya yakin gak? yakin kalau rokok itu matur tapi tetap? rokok itu tetap berarti, saya ngerti kalau rokok itu matur atau kalau mendingan, rokok itu vitamin itu mulai berkorong jadi artinya gini loh kita ini tidak pernah berstatus keadaan babi kaum-muka kaum yang tidak kita maksudnya tidak orang mau jadi harus jelasin tadi yang kaum-muka disini maksudnya kaum yang tidak oke, nah itu membayar bayu hitam 5 khabar yang lain-lain itu pokoknya anotaku babi ini saya yakin benar pokoknya orang-mukmin itu hubungannya dengan Allah yang lainnya Allah menstatuskan dirinya itu kata-tabarok hukum kalah nafsir rohmah jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya termasuk mau kalau misalnya bucumu mengingatlah isoaya Allah kemudian boleh makanya ketika akan di nabi garwani ngibargo nabi 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 garwani tahu sepahkan ayo nabi nabi sampai akhirnya pengiran itu nabi Bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti nabi yang lebih baik akhirnya bucu-bucunya nabi bareng ngibargengkone sampai saya villa semuntang saya melihat Tuhan di Bila Hukum pulak balik pengiran nubilo nabi ini nubilo kita kali-kali ngebar gue enak menawak di bilo pengiran mulanya kena buju mau ngamuk itu sanggup rohmat rohmat ya semoga kabel cuma ada rohmat yang belum kita pahami kalau dia murid goblok cuma susah dibahami tapi tetap wakata balan goronogi jil kuran sopokomuka komisir atau wakata kurani walaku mesti bender ayo sikutik sih bender aku ucapu siromohamad lagu maringakeh lastu alaikum liwakil orang yang ingin mengatasi raka raka wakilin dateng ngurusi kue fawijaisi aku mengkomali senggung 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 ini nama anak angstin yang ingin ngutirin senggung senggung beringatanku amrukum teurusan senggung iku ilahwohi maring wadau daiki koblami senggung berjanj perintahogitan kelihatan perang jadi wajah ada ayat kita kalau senggung lawan Islam diundiwana ini jadi saya pernah kalau senggung lawan udhina lilaithina yukotalun kalau kita posisinya yukotalun diperangi baru udhina naga yukotalun yang diperangkan udhina seorang islam gak 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 kan orang turut dibom kerennya 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 tapi dia bisa terbaca yang kafir kok menengai yurallah anak dia ato bengkul di nabaimu mustaqru wassalah setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum orang kabeh gampang kena ini benar saya kalau Allah cerita adab itu pasti mau potensi apa? potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena apa? ada, jarang-jarang sekali mulanya Allah nanti ngentikan itu sama-sama salah tapi kata Allah ngentikan dan artinya sama-sama taifa yang salah itu ada saja yang dinafu yang dimaaf karena saking baiknya Allah karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu nah kalaupun sudah terjadi adab kita menfonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena? kafir karena kalau ngentikan kafir ya kafir tenang tapi kalau yang nuduh kubu sebelah keterani kafir orang mesti kafir malah cara nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua kamu kafir betulan atau dia yang? menuduh kafir mulanya ngaji tuh orang yang menuduh kafir itu gak berat tapi karena potensinya hanya dua tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi? kafir yaa kalau orang yang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu nah kalau kamu kan ada kafir kalau mau kalimat atau ibu pantesinya kan ada kafir tenang malah guru tauhid ya kelasnya ini gak apa ya guru tauhid ya darah ini sabar wos bro ini mulang tauhid mulai bayi mending sarang kubu lelaki ini mulang pulang gak ternyata mau tauhid cili-cilian umul baru ini hihihi ini berapa ini cili-cilian umul baru ini lelaki itu cili-cilian umul baru ini jadi kabel berkorong itu ada momen terutama azab sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabel umat umat itu marhum umat yang diwelas sampai ngerti kan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka tentu zaman sohabat nabi ada secara tapi sekitar sekarang nabi ada secara hati, di hatinya semua orang islam tentu ada kata Muhammad insyaallah itu tidak ada kalau pun ada niat ngapar